Assalamualaikum, halo my addiklit, welcome back to my channel buat teman-teman yang sudah subscribe, thank you ya dan buat kalian yang baru disini, hello jadi channel addiklit ini mostly ngebahas tentang parfum, wangian, tas dan something random lainnya yang bikin aku addiklit jadi buat teman-teman yang suka sama hal-hal yang sudah aku sebutin tadi wajib banget sih subscribe channel ini oke, jadi video kali ini aku ingin nge-review parfum yang juga sama seperti si Devotion, sebelumnya aku review ya buat teman-teman yang belum nonton nanti linknya aku kasih di description box ini aku belinya tuh titip sama teman aku yang waktu itu lagi di US karena memang sampai saat ini si Vivala Juicy Sucre ini belum masuk ke Indo nah buat teman-teman yang penasaran gimana sih reviewnya dan bagaimana aromanya yang membuat orang itu notice ya kalau kita pakai parfum ini, keep on watching ya Vivala Juicy Sucre ini sebenarnya itu sudah pernah didiskontinue yang artinya tidak diproduksi lagi tapi semenjak tahun 2023 pertengahan kemarin itu si Juicy Couture kembali memproduksi Vivala Juicy Sucre yang mana aku tuh suka banget, kayak aku penasaran banget pengen nyium aromanya seperti apa karena aku tuh suka banget sama range parfumnya Vivala Juicy dan flankernya pokoknya lah ya aromanya tuh memang agak mirip-mirip ya, kayak serupa tapi tak sama nah si Sucre ini dia punya aroma yang menurut aku lebih bright ya, paling bright diantara semuanya kemudian juga dia lebih playful, kayak lebih centil gitu loh aromanya dan aku suka banget dan bukan cuma aku, banyak sekali orang-orang di sekitar aku yang suka sama parfum ini dan terutama tuh kayak cowok-cowok gitu loh, bener-bener noticeable banget kalau aku parfum ini sama cowok gitu, kayak cowok tuh langsung kayak bener-bener mendapat perhatian cowok-cowok gitu loh maksud aku cowok disini adalah suami aku dan sepupu-sepupu aku yang cowok gitu loh kayak pas aku pakai parfum ini tuh kayak parfumnya apa sih enak gitu loh banyak yang nanyain dan yang cewek-cewek pun sama aja jadi aku menyimpulkan bahwa si Sucre ini memang center of attention jadi kalau kalian itu suka menjadi pusat perhatian parfum ini tuh kayaknya cocok banget sih buat kalian tapi kalau kalian yang pengennya, aduh aku gak suka deh orang-orang pada nengok orang-orang pada nanyain atau gimana, jangan pakai parfum ini karena memang bener-bener parfum ini tuh noticeable banget gitu loh kayak getting compliment banget nah sebelum aku review lebih lanjut nih aku mau bacain notenya ya jadi dia tuh di top notenya ada redcurrant, mandarin orange sama gardenia di middle note-nya dia itu ada almond cream, kemudian ada orange blossom, peach sama jasmine dan di base note-nya dia ada whipped cream, vanilla, cocoa sama sandalwood aroma yang pertama kali tercium ketika parfum ini di spray adalah manis, asem, seger, bright, uplifting banget, enak banget ya jadi aroma buahnya tuh kayak citrusy, kemudian orangey dan berry-ish ya tapi perbedaan dengan si klasiknya adalah dia lebih berasa citrusy dan orangey sementara si klasiknya tuh lebih berry-ish gitu ya nah baru setelah beberapa saat ini muncul aroma si buah peach-nya yang manis ya, jadi kayak buah peach yang mateng gitu loh jadi kayak manis banget sama aroma sensasi bebungaannya aroma bebungaan disini tuh tidak terlalu dominan atau tidak terlalu menonjol ya kayak hanya sebagai pembungkus aja tapi ada satu note sih sebenernya yang cukup berasa banget di hidung aku yaitu si orange blossom sementara si gardenia sama si jasmine-nya tuh kayak ada tapi tipis-tipis nah setelah dia itu dry down aromanya tuh makin manis lagi dan jadi kayak tidak se bright yang di awal tapi juga masih berasa fruity jadi masih berasa ada sensasi buah-buahnya tapi yang manis gitu loh disini juga aku bisa mencium sensasi kayak ada woody-nya tapi kayak bener-bener in the background gitu loh ya jadi kayak dia tuh kayak manis creamy ya aroma whipped cream sama aroma vanilanya juga berasa itu juga yang bikin dia tuh makin manis gitu ya jadi creamy gitu kemudian aku juga masih bisa mencium aroma si peach sama si orange-nya bahkan setelah dia itu bener-bener sudah kering untuk performanya dia tuh jujur sih kurang banget tapi karena aku tuh suka banget sama aromanya jadi aku tuh gak masalah nah aku mau nanya nih sama kalian kalian tim apa ya apakah tim SPL yang kalau beli parfum itu harus yang dardirdor harus yang tahan dari pagi sampai malam harus yang aromanya mabul-mabul semerbak ke segala arah atau kalian itu tipe yang yang penting aku suka sama aromanya gak masalah walaupun performanya jelek gitu ya kalau aku sendiri sekarang itu aku lebih suka sama parfum yang aku bisa menikmati gitu jadi aku gak peduli kalau misalkan dia itu punya SPL yang kurang kayak aku bisa akalin nih contohnya aku dekan ya aku pindahin ke botol yang kecil terus aku taruh di tas aku aku bisa rispray jadi kayak gak masalah walaupun dia itu performanya jelek nah contohnya ya parfum ini si Sucre ini dia tuh kayak tahan di aku tuh cuman kayak 3-5 jam itu 5 jam tuh kalau aku pakainya bener-bener overspray kayak setengah kayak mandi gitu ya baru dia tuh nyampe di 5 jam untuk projection sama siasnya pun dia kurang banget sih jadi kayak kalau misalkan aku pakainya banyak banget dia tuh cuman oke di 1 jam pertama habis itu kayak duar langsung turun gitu ya performanya tuh bener-bener langsung kayak terjun payung gitu langsung ke skin scent gitu jadi kayak oke cuman di 1 jam pertama aja tapi kembali lagi karena aku suka sama aromanya jadi kayak aku gak masalah gitu loh untuk range usia yang cocok menurut aku 17 tahun ke atas sebenernya dia tuh cukup childish ya aromanya tapi menurut aku walaupun dia childish tuh bukan berarti kayak ABG banget tuh bisa pake parfum ini enggak jadi dia tuh aromanya tuh kayak aroma per apa ya peralihan dari ABG ke dewasa dia tuh aromanya tuh centil banget sih kalau menurut aku jadi agak childish centil playful youthful gitu loh jadi kayak aroma itu apa ya bener-bener tipe parfum yang akan menarik perhatian orang jadi kayak kalian bisa ngebayangin kan kalau orang centil tuh biasanya akan menarik perhatian nah ini aromanya tuh centil banget jadi bikin orang tuh ngelirik gitu loh tapi ada centil yang nyebelin nah si sukre ini tipe centil yang nyenengin gitu loh kan ada tuh orang yang emang orangnya tuh centil tapi dilihatnya enak gitu loh dilihatnya pantas nah kalau aku bayangin tuh kayak Fuji ya aku ngebayangin kalau si Vipalaju si sukre itu kalau misalkan dipersonalisasi divisualisasikan tuh mungkin Fuji kali ya kayak gitu tuh dia kan agak centil-centil agak centil gimana tapi pantas kan kita ngeliatnya enak kan nah si sukre itu seperti itu jadi tipe parfum yang aromanya centil tapi centil menyenangkan yang kalau kita pake itu bakal jadi pusat perhatian orang seperti itu aku menggambarkan si sukre dan aku suka banget sama aromanya dan sejauh ini aku belum nemu sih parfum lokal yang ngedup parfum ini gitu si Vipalaju si sukre ini menurut aku dia termasuk yang versatile ya aromanya karena dia bisa dipake di any occasion mau kalian pake buat ngemol buat nongkrong buat jalan buat kondangan itu oke buat dipake pagi hari siang hari malam hari juga oke kayak masuk ke any occasion lah ya ke segala suasana lah pokoknya dan yang bikin aku agak heran sebenernya nih aku kan punya sepupu nih dia tuh tidak suka sama parfum yang aroma manis yang vanilik gitu-gitulah ya tapi waktu aku pake parfum ini dia tuh notice dan bilang enak pas aku tanya padahal ini kan parfumnya manis terus kayak aroma vanilanya tuh juga berasa terus creamy gitu kan terus dia bilang iya sih dia tuh manis dia tuh creamy aroma vanilanya juga kecium tapi menurut dia masih di hidung dia tuh masih bisa dia toleransi katanya ada balance sama fruity nya ada balance sama bebungaannya sama ada balance sama aroma sedikit sentuhan woody nya jadi mungkin buat kalian yang tidak terlalu suka manis pun masih oke ya di hidung kalian karena itu dia sepupu aku yang kayak anti banget sama aroma-aroma yang kayak manis vanila gitu-gitu tuh dia masih masuk di si Vivala Juicy Sukri jadi si Vivala Juicy Sukri ini tidak hanya bisa menarik perhatian para cowok ya tapi juga cewek pun sama kayak dia tuh bener-bener getting compliment ya jadi kayak tipe parfum yang kalau kita pakai itu akan mendapatkan perhatian atau apa ya akan dinotis sama orang banyak guys sampai disini dulu review parfum aku kali ini semoga bisa membantu teman-teman yang lagi cari referensi buat beli parfum kalau ada yang ditanyakan bisa komen di bawah jangan lupa klik like share dan subscribe-nya ya wassalamualaikum bye-bye 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 selamat menikmati